Halo Jempolkers, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Sebuah film yang bertema bencana mayat hidup asal Korea Yang disutradarai oleh Yeon Sangho Dan dibintangi oleh Gong Yo, Jung Yumi, dan Ma Dong Seok Film ini mengisahkan tentang perjalanan seorang ayah Yang mengantarkan anaknya ke ibunya Yang berada di kota Busan menggunakan kereta api Bagaimana kelanjutan ceritanya? Simak video ini sampai habis Dan jika kalian suka dengan video ini Silahkan subscribe aja Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video lainnya Film dibuka oleh sebuah mobil koldolak Yang diizinkan melewati sebuah desa yang asri dan sejuk Ketika sang sopir sedang asyik menyetir Handphonenya yang berada di kursi samping Berbunyi ada telepon masuk Sang sopir pun berusaha mengambil handphonenya Tetapi tidak bisa terjangkau oleh tangannya Sopir itu pun tidak melihat seekor rusak yang melintas di tengah jalan dan tertabrak olehnya Dia pun turun dan mengecek keadaan rusak itu Rusak itu sudah mati dan si sopir pun bergegas kembali Setelah si sopir yang tidak bertanggung jawab itu pergi Tiba-tiba rusak itu bangkit dan matanya berubah menjadi aneh Singkat cerita di sebuah perusahaan kayu putih ada seorang laki-laki yang tengah teleponan dengan atasannya Dia bercerita kalau omset perusahaannya itu turun drastis dikarenakan pandemi Dia bernama Seokwo Dia adalah manajer keuangan sebuah perusahaan kayu putih itu Ketika dia pulang dia langsung ke kamar anaknya yang bernama Soan Soan menyambut bapaknya itu dengan wajah cemberut Karena tidak dibelikan mainan lego Soan bercerita kalau dia akan pergi ke busan untuk menemui ibunya Mengingat kalau Seokwo ini sudah bercerai dengan ibu Soan Seokwo pun menyetujui permintaan anaknya itu Ketika subuh, Seokwo dan Soan sampai di stasiun Mereka pun bergegas naik KRL jurusan Bandung ke busan Bersama penumpang lain Ketika kereta akan berangkat Seorang wanita dengan luka di kakinya masuk ke dalam kereta tersebut Ketika seorang pramugari cantik akan menolongnya Wanita itu mengigit pramugari tersebut Sejak saat itu wanita zombie itu telah menginfeksi sejumlah besar penumpang kereta Singkat waktu, masinis kereta mengumumkan bahwa kereta akan berhenti di Semarang Dimana tempat para tentara telah siap siaga untuk menolong mereka Namun ketika sampai di sana Keadaan stasiun sepi dan tidak ada orang sama sekali Ketika menyadari bahwa seluruh tentara telah menjadi zombie Mereka pun masuk kembali ke kereta api tersebut dan menuju ke busan Sedang dalam perjalanan kereta api Mereka pun berhenti karena jalurnya terhambat oleh tumpukan kontener Masinis pun memberitahu kepada penumpang yang selamat untuk pindah ke kereta lain Dalam perjalanan tersebut Mereka diserang oleh zombie sampai membuat kereta melambat Tetapi Seok berhasil menghentikan zombie itu dengan menginjak-nginjak tangan zombie Sampai lepas dari pegangan kereta Setelah itu Seok berusaha mengecek tempat masinis Di sana ada orang yang mulai terinfeksi oleh zombie Seok pun aduk kejantanan di situ dan sempat digigit Setelah berhasil mengalahkan zombie itu Seok pun mengajari Sung Kyung dan Soo An Bagaimana cara menghentikan kereta api Akhirnya Seok pun terjun dari kereta Mengingat dia sudah terinfeksi dari gigitan tadi Sung Kyung dan Soo An berhasil diselamatkan oleh para tentara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.